Jajaran Polres dan Merimob di Nunukan kembali melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam di Jalan Tanjung Cantik, Desa Binusan, Kejamatan Nunukan pada Sabtu 28 Januari. Operasi gabungan tersebut dilakukan dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di wilayah hukum Polres Nunukan. Kasat Bin Mas Polres Nunukan, AKP Mujianto mengatakan pembongkaran arena judi sabung ayam dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Felis. Baik, rekan Mi dan Tribunas dapat saya laporkan dari Pankalimantan Utara bahwa pada Sabtu, tanggal 28 Januari kemarin sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Jejaran Polres Nunukan dan BRIMOB di Nunukan kembali melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam di Jalan Tanjung Cantik, Desa Binusan, Kejamatan Nunukan. Operasi gabungan tersebut dilakukan dalam kegiatan rutin yang ditangkatkan, ditingkatkan di wilayah hukum Polres Nunukan. Berdasarkan keterangan dari Kasat Dimas Polres Nunukan yang juga sebagai paruwira penduduk di dalam UKM 2003, AKP Mujianto mengatakan pembongkaran arena judi sabung ayam tersebut setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya fisikas judi sabung ayam di wilayah Jalan Tanjung Cantik, Desa Binusan. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, mereka menurunkan sebanyak 51 personen gabungan Polres Nunukan dan BRIMOB ke lokasi Tanjung Cantik. Lebih lanjut, Mujianto sampaikan lokasi yang digunakan sebagai arena judi sabung ayam tersebut cukup jauh dari pusat kota, sehingga untuk menuju TKP cukup memakan waktu sekiranya 25-30 menit. Begitu personel gabungan tiba di TKP, kondisi arena sabung ayam sudah dalam keadaan kosong. Ia menegak kuat informasi penggeret bekan aksi judi sabung sudah bocor, sehingga para terduga pelaku sabung ayam terlebih dahulu membuatkan diri. Jumlah terpal yang selama ini digunakan sebagai arena judi sabung ayam dan material bagunan lainnya dirobohkan lalu dibongkar oleh personel gabungan. Hal itu dilakukan agar tidak ada aktivitas judi sabung ayam lagi di lokasi tersebut. Ditambahkan oleh kasutres krim Polres Nunukan, Iktu, Luski, Simanung, Kalib dalam operasi gabungan tersebut, ada tiga warga sipil yang diamankan di TKP, lantaran diduga terlibat dalam aktivitas judi sabung ayam. Mereka kini sudah diamankan ke maka konsep Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, barang bukti yang diamankan dari TKP judi sabung ayam, diantaranya ayam sabung, lapan ekor, terpal, kawat, dinding, dan tiga unit motor. Kasutres krim mengimbau kepada masyarakat perupatan Nunukan untuk tidak lagi melakukan judi sabung ayam, baik di lokasi tersebut maupun di wilayah hukum Polres Nunukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!